Sekali lagi, 20 Desember yang kemarin dikeluarkan, ini atas permohonan dari Pak Wakil Bupati yang meminta penjelasan terkait perizinan. Ini ada suratnya, ini satu bunda izin lengkap. Kemudian, kesalahan terkait masalah perizinan pun, masalah perizinan, membolehkan atau tidak membuka ataupun menutup, itu pun bukan kewenangan dari pemerintah daerah Kabupaten Seluma. Meski Bupati Seluma, Erwin Oktavian S.E. sudah menghentikan sementara aktivitas penambangan pasir besi di Desa Pasar Seluma. Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, termasuk membentuk tim terpadu untuk menelah kelengkapan dokumen perizinan Peti Farming Lefto Bakti Abadi. Tetapi gejola penambangan pasir besi terus bergejolak. Demikian disampaikan Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu. Hai Rudin MDK, saat diminta tanggapan terkait simpang siurnya perseteruan tambang pasir besi. Di Desa Pasar Seluma, Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Di Bengkulu, seperti diketahui, izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi Peti Farming Lefto Bakti Abadi. Diterbitkan sekitar 11 tahun lalu, atau tepatnya pada 18 November 2010. Saat itu, Bupati masih memiliki kewenangan menerbitkan IUP. Sebagaimana diatur Undang-Undang No. 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara. Namun sejak tahun 2015, atau 6 tahun sebelum Erwin Oktavian menjadi Bupati Seluma. Kewenangan Bupati menerbitkan IUP sudah dipangkas atau dihapus. Berdasarkan Permen ESDM No. 32 Tahun 2015. Tentang perubahan atas Permen ESDM No. 32 Tahun 2013. Artinya, apa yang dilakukan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, menyelesaikan sengketa penambangan pasir besi, yang notabene merupakan kebijakan peninggalan pemerintahan periode 2005-2010. Murni merupakan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Dengan kata lain, yang dilakukan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, merupakan wujud keberpihakan kepada masyarakat. Terbukti, meski kegaduhan penambangan pasir besi di Desa Pasar Seluma, adalah akibat izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Faming Lefto Bakhti Abadi, yang secara hukum menjadi tanggung jawab kementerian ESDM Republik Indonesia. Erwin Oktavian diketahui tetap berupaya menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Kata Hairuddin MDK. Di lain pihak, pernyataan Husni Tamrin yang beredar luas di kanal Youtube, menyebutkan, secara hukum PT. Paming Lefto Bakhti Abadi mempunyai izin usaha produksi pertambangan pasir besi yang sah. Berdasarkan SK Bupati No. 4, 6, 7 tahun 2010, yang dipertegas kementerian ESDM Republik Indonesia, melalui surat Dirjen Minerba tanggal 20 Desember 2021. Menurut versi Husni Tamrin, surat Dirjen Minerba yang dikeluarkan 3 hari sebelum aksi demo emak-emak menolak tambang pasir besi, adalah atas permohonan wakil bupati yang meminta penjelasan terkait perizinan. Sebelumnya, sebagaimana diwartakan RBTV edisi tayang 10 November 2021, Tim BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 2 Seluma, Tapsili dan Ismet, melakukan pengecekan ke lokasi tambang pasir besi di Desa Pasar Seluma. Dari hasil pengecekan koordinat, menurut Tapsili, lokasi tambang pasir besi akan diproses hukum lantaran ilegal, karena masuk hamparan cagar alam. Pada 12 November 2021, juga sebagaimana diwartakan RBTV, sejumlah warga desa Pasar Seluma, yang katanya dikumpulkan investor, menyatakan mendukung tambang pasir besi beroperasi. Husni Tamrin, yang dalam berita disebut sebagai salah seorang tim percepatan pembangunan, mengklaim sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Pada rapat tanggal 1 Desember 2021, yang dipimpin Wakil Bupati Seluma. Gustianto, diketahui bahwa berdasarkan dokumen balai pemantapan kawasan hutan wilayah 20 Lampung, dari 168 hektare luas lahan penambangan pasir besi, seluas 4,8 hektare diantaranya masuk kawasan cagar alam. Namun terlepas dari itu semua, menurut Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Hairudin MDK, yang harus dicari tahu apakah sebelum mendapatkan IUP operasi produk, Sebagai pemegang IUP eksplorasi apakah PT Paming Lefto Bakhti Abadi sudah melaksanakan seluruh tahapan, yaitu penelitian umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Jika sudah, sepertinya tidak mungkin akan terjadi gejolak di masyarakat, apalagi sampai pada tingkat aksi demo. sebab sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomnor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. IUP eksplorasi salah satunya wajib memuat ketentuan penyelesaian perselisihan. Sedangkan pasal 1 Angka 9, IUP operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi. Untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, Ujar Hairudin MDK, Pertanyaannya, Mengapa acuannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara? Karena IUP operasi produksi PT. Paming Lefto Bakti Abadi, diterbitkan 18 November 2010. Sehingga IUP eksplorasinya, tentu saja diterbitkan jauh sebelum tanggal 18 November 2010. Tambahnya, Wartawan Metro Update TV Anugrah Halilintar dan Putra Dewa melaporkan. Permohonan dari Pak Wakil Bupati yang meminta penjelasan terkait perizinan. Ini ada suratnya, Ini satu bundel Ijin lengkap. FS-nya ada, UKL-UPL-nya ada, dari PPKH Lampung ada, kemudian struktur organisasi ada. Terima kasih.